Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 Kelas KBI Praktikum Bioinformatika Pada kesempatan kali ini Akan menjelaskan mengenai Pad weight Pad weight pada metabolisme Tirosin Yang akan diakses di website KEGG Nah, pertama-tama saya akan Memperkenalkan Anggota kelompok 6 yaitu Saya Maura Nabila Bipara Miftaul Ilmi dan Setiap Prihatinisi Idris Baiklah, untuk penjelasan pertama Akan dijelaskan oleh Miftaul Ilmi Pada tata, disilahkan Terima kasih Maura Baiklah, pertama sekali kita Buka pada website diharian Yaitu dengan mengklik KEGG Situs KEGG Yaitu kilturnya si Kopedia of Gents and Gents Nah, inilah bentuk tampilan awal dari KEGG Nah, disini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita temukan Di bagian atas itu ada database Ada tools Ada auto annotation Dan kan bisa lab Di bagian sebelah kiri itu ada beberapa fitur juga Seperti KEGG Home Ada release notes Current statistics Kemudian ada KEGG database Seperti KEGG overview Searching KEGG KEGG mapping Color codes Kemudian juga ada KEGG object KEGG software KEGG FTP Genome net Dan lain sebagainya Nah, di bagian tengah ini Di layar tengah Kita ada Main entry point To the KEGG web service Kemudian ada data oriented entry point Seperti Pathway Kemudian Bright Modul Orthology Gems Genome Sampai dengan disease dan drug Dan medicus juga Nah, jadi untuk pertama ini Kita akan Fokus pada KEGG pathway Jadi kita klik KEGG pathway Yang mana ini berisikan Informasi Baik itu Dari segala sistem yang terjadi pada tubuh kita Dalam bentuk sajian data berupa pathway Pada jalur-jalurnya Nah, jadi yang disajikan pada KEGG pathway ini Ada tujuh secara umum Yaitu terkait dengan metabolisme Kemudian proses genetik informasi Kemudian proses dari informasi Dari lingkungan Kemudian proses seluler Kemudian sistem organisme Pada organisme Organisme Kemudian ada human disease Ada drug development juga Nah, untuk yang Untuk kali ini Kita akan fokus pada bagian metabolisme Jadi kita klik bagian metabolisme Nah, disini ada Banyak pilihan Mulai dari Farbohidrat, metabolisme Energi metabolisme Kemudian aminoasid Mikloidida Lipid dan lain-lainnya Nah, sekarang kita dapat Tirosin Metabolisme Tirosin Ada pada bagian 1.5 Aminoasid metabolisme Jadi kita klik Nah, ini dia Metabolisme pathway Dari metabolisme Tirosin Yang mana di bagian atas Ada beberapa fitur Seperti Ada pathway menu Kemudian Organism menu Pathway entry Image file Kalau image file ini Biasanya digunakan Untuk mendownload Bagian pathway ini Nah, kemudian Banten bisa didapatkan Di bagian help Kemudian ada beberapa menu Di sebelah kiri Seperti scale Ini kita bisa atur skalanya Mau 100% Atau berapa Nah, kemudian Di sini ada Kalau misalnya Mau fokus pada Pathway Aminoasid metabolisme Bisa kita klik Di bagian Aminoasid metabolisme Nah, kalau Mau fokus di bagian Aromatik Aminoasid Nah, tinggal di klik Begitu juga Dengan bagian bawah Yaitu terkait Adword-nya Itu bisa kita klik Dan Kode-kode yang ada Di samping Yang berwarna biru Ini semuanya Berisikan informasi Terkait Keterangan di sampingnya Misalnya seperti M00042 Itu Berkenaan dengan Katekolamin Nah Ini contohnya Nah, ini berkaitan dengan Katekolamin Biosintetik Jadi, ditampilkanlah Pathway secara singkat Tentang Khusus tentang Katekolamin ini Biosintetik Katekolamin Nah, mungkin kita bisa Kembali lagi Ke laman sebelumnya Nah, ini Pathway secara umum Yang mana Pathway ini Nanti Akan Menjelaskan tentang Alur Metabolisme Tirosin Dan juga Hubungan-hubungannya Dengan Metabolisme Lainnya Misalnya Pada satu gen Nanti Dia akan berhubungan lagi Dengan Metabolisme Lainnya Tidak hanya Tirosin Metabolisme Nah, ini lebih lanjutnya Akan Dijelaskan oleh Rekan saya Mungkin Cukup sekian dari saya Dikembalikan kepada Moderator Baik, terima kasih Kepada Mifal ini Selanjutnya Saya akan menjelaskan Mengenai Enzim-enzim Yang terkait pada Pathway Metabolisme Tirosin ini Saya akan mengambil Yang pertama Di Enzim Kode 5436 5436 Ini Jadi ini Informasi Detail Mengenai Enzim Pada Pathway Metabolisme Terosin itu Nah, ini Entry-nya Yaitu Kode Yang ada Di Pathway Tadi 5436 Lalu dia Berupa Enzim Lalu ini Nama Enzimnya Tirosin 23 Aminomutase Tirosin Alpha Dan Beta Mutase Ini Kelas Enzim Tersebut Yaitu Berada Pada Kelas Isomerase Intramolekular Transferase Dan Bisa kita Klik Juga Disini Informasi Mengenai Hierarki Bright-nya Lalu Ini Sismenya L-Tirosin 2 3 Aminomutase Juga Ada Reaction Disini Kita bisa Klik Reaction Disini Ini Reaction Detailnya Yang terjadi Pada Enzim Ini Kemudian Substrat Berupa L-Tirosin Kita Klik Juga Untuk Informasi Detailnya Di Tulisan Borna Biru Ini Kemudian Ini Produk Yang Dihasilkan Yaitu 3 Amino 3 4 Hidroxypenil Propanoat Detailnya Saja Yaitu Di Metabolisme Tirosin Biosintesis Antibiotik Enedin Dan Lain-lain Ini Ada Ortologi Untuk Informasi Mengenai Detail Mengenai Ortologinya Bisa Bisa Klik Tulisan Biru Ini Nah Ini Informasi Detail Ortologi Bisa Kita Lihat Simbolnya Namanya PW Modul Dan Sebagainya Scroll Kebawah Saja Kembali Lagi Bisa Kita Lihat Disini Ada Gen Dan Bisa Kita Klik Taksonomi Disini Nah Ini Dia Informasi Lebih Detailnya Pada Organism KEGG Ada Pada Eukaryot Prokaryot Bakteri Dan Sebagainya Kemudian Bisa Kita Lihat Juga Referensi Terkait Enzim Enzim Tyrosin 2 3 Aminomotase Ini Ada Satu Artikel Terkait Enzim Tersebut Dan Dan Juga Other DBS Ini Seperti Informasi Tambahan Mengenai Enzim Ini Bisa Kita Klik Saja Untuk Informasi Detailnya Nah Ini Dia Bisa Dilihat Lebih Lanjut Nah Selanjutnya Bisa Kita Lihat Reaksi Terkait Enzim Tersebut Disini Reaksion R 00739 Ada Ada Kodenya Namanya L Pirosin 23 Aminomotase Lalu Ada Definisi Equation Dan Disini Dapat Dilihat Struk Perubah Strukturnya Serta Informasi Informasi Lainnya Dan Disini Other DBS Ini Bisa Kita Klik Maka Akan Merujuk Kepada Database Reaksi Tambah Informasi Mengenai Reaksi Enzim Tersebut Di Swiss Prod Baiklah Kembali Ke Pegway Metabolism Metilosin Lagi Kita Pilih Enzim Lainnya Yaitu Ini Enzim 411 4 Sat 4 1 1 80 Nah Ini Dia Enzim 4 1 80 Namanya 4 Hidroxypenil Pirufat D Karboksilase Dan Ada Nama Lainnya Juga 4 Hidroxypenil Pirufat Karboksilase Ini Kelas Enzim Tersebut Yaitu Di Liasis Carbon Carbon Liasis Dan Bisa Dilihat Di Berat Kiri Artinya Ada Sismenya Juga Substratnya 4 Hidroxypenil Pirufat Produknya Berupa 4 Hidroxypenil Laceetal Dehid Bisa Kita Klik Juga Yang Tulisan Biru Ini Komen Dan Historinya Serta Enzim Ini Terkait Pada Metabolism Metrosin Isokuinolin Alkal Biosintesis Dan Biosintesis Metabolit Sekunder Dan Ini Artikel Atau Referensi Terkait Enzim Hidroxypenil Pirufat Ini Dan Juga Ada Informasi Mengenai DBS Dan Ini Seperti Tadi Ini Reaksinya Informasi Reaksi Pada Enzim Ini Ada Nomor Kodenya Namanya Definisi Hingga Informasi Tambahan Yang Nantinya Akan Merujuk Kepada Swiss Prod Baiklah Untuk Penjelasan Selanjutnya Akan Jelaskan Oleh Rekan Saya Setia Kepada Kepada Setia Disilahkan Baik Terima kasih Kepada Mora Baiklah Mungkin Akan Saya Lanjutkan Untuk Enzim Yang Ketiga Kita Memakai Enzim Dengan Kode 1118 Dapat Kita Klik Baiklah Dari Sini Dapat Kita Ketahui Bahwasannya Ada Beberapa Informasi Yang Dapat Kita Akses Setelah Mengklik Kode Tersebut Yang Pertama Dalah Untuk Simbol Tersendiri Dari Enzim Tadi Dalah TPO Yang Dimana Namanya Adalah Tiroid Peroksidase Kemudian Untuk Informasi Pathway Apa Saja Yang Terjadi Itu Adalah Tirosin Metabolism Metabolic Pathway Tiroid Hormon Sintesis Dan Autoimmune Steroid Disesis Kemudian Juga Ada Informasi Mengenai Modulnya Juga Ada Informasi Mengenai Disesis Yaitu Tiroid Dishormon Nogenesis Kemudian Ada Beberapa Informasi Mungkin Dapat Di Scroll Kebawah Nah Disini Dapat Kita Ketahui Bahwasannya Ada Beberapa Gen Yang Terlibat Dalam Enzim Tersebut Itu Ada HSA TTR TPS JGO PON NLE Dan Yang Lainnya Kemudian Juga Ada Beberapa Informasi Itu Mungkin Bisa Di Scroll Kebawah Nah Disini Dapat Kita Lihat Itu Penjelasan Secara Rinci Atau Detail Mengenai Enzim Tersebut Yang Dimana Itu Di Bawahnya Terdapat Nama Itu Ada Bebagai Nama Dari Enzim Tersebut Itu Seperti IODD Peroksidase Tiroid Peroksidase IODD Peroksidase Dan Lain-lainnya Kemudian Juga Ada Kelas Nah Di Kelas Ini Untuk Tiroid Peroksidase Sendiri Itu Pada Kelas Aksidoreduktase Kemudian Juga Ada SISNEM Dan Mungkin Untuk Informasi Selanjutnya Adalah Bisa Kita Lihat Informasi Informasi Yang Ditampilkan Mungkin Bisa Di Scroll Kebawah Lagi Nah Pada Ini Dapat Kita Ketahui Bahasanya Ada Informasi Yang Diberikan Oleh KEGG Mengenai Reaction Yang Ditampilkan Atau Yang Didapat Dari Enzim Tiroxin Tadi Yang Dimana Itu Ada Nama Entry Ada Definusinya Kemudian Juga Ada Equation Serta Ada Struktur Punyanya Nah Mungkin Selanjutnya Bisa Kita Back Ke Gambar Pathway Tadi Nah Baiklah Mungkin Selanjutnya Saya Akan Melanjutkan Itu Penjelasan Mengenai Enzim Dengan Kode 1432 Oke Setelah Kita Mengklik Nah Disini Dapat Dilihat Itu Tampilan Dari Kode Enzim Yang Kita Klik Tadi Itu Adanya Nama Dari Enzim Adalah L-aminoacid Aksidase Kemudian Juga Disini Dapat Dilihat Itu Tampilan Dari Petrol Apa Saja Yang Terjadi Pada L-aminoacid Aksidase Ini Seperti Alanin Aspartate And Glutamate Metabolism Juga Ada Kristein And Methionine Metabolism Dan Lain-lain Kemudian Di bawahnya Juga Ada Modul Itu Tyrosine Degradation Tyrosine Homogenis Sate Kemudian Selanjutnya Informasi Mengenai Bright Kemudian Ada Ada DBS Nah Disini Kita Lihat Ada Tampilan Dari Beberapa Agen Yang Terlibat Itu Seperti HSA PTR TPS TGO Dan Lain-lain Dan Ini Juga Tidak Berbeda Dengan Enzim Yang Dijelaskan Sebelumnya Kemudian Juga Dapat Kita Scroll Ke Bawah Nah Disini Dijelaskan Mengenai Enzim Secara Detail Yaitu Dari Namanya Seperti Yang Dijelaskan Tadi Yaitu Al-Aminoacid Aksidase Kemudian Juga Ada Nama Lainnya Yaitu Opio Aminoacid Aksidase Kemudian Kelasnya Sama Dengan Enzim Sebelumnya Yaitu Oksidoreduktase Kemudian Juga Ada Reaction Kemudian Juga Ada Produknya Nah Di produk ini Dapat Kita Terkali Bahwasannya Dari Enzim Ini Produknya Yang Diaset Adalah 2OXO Carboxylate Kemudian Juga Ada NH3 Dan H2O2 Nah Mungkin Bisa Di Scroll Kebawah Nah Disini Dapat Kita Lihat Juga Ada Reaction Dari Enzim Tersebut Yang Dimana Disini Ditampilkan Struktur Dari Enzim Itu Juga Ada Reaction Class Beserta Pathway Mungkin Sekian Dapat Saya Sampaikan Dikambilkan Kepada Moderator Baiklah Terima kasih Kepada Setia Sekianlah Penjelasan Dari Kelompok 6 Mengenai Pathway Metabolisme Tirosin Mohon Atas Segala Kekurangan Dan Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Presidakan Selamat Selamat Terima kasih.